Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel Hamdan Jukilber seperti biasa gimana kabarnya sobat chat semua ya Oke di video kali ini saya akan melanjutkan penggunaan keyboard nah dulu kan di video sebelumnya sampai dengan kontrol M ya Nah sekarang kita mulai dengan penggunaan kontrol n Oke kontrol n nah kontrol n harap berfungsi sebagai kita membuka dokumen baru yang terlihat seperti ini sih ya ya kalau kita bikin pijit kontrol n lagi maka akan terbuka lagi dokumen baru lagi membuat dokumen baru lagi seperti itu ya Oke tutup berikutnya kontrol kontrol O adalah kita untuk membuka file yang telah kita simpan makanya ini tulisannya open Oke kontrol adalah membuka file yang kita simpan berikutnya kontrol P nah kontrol P adalah untuk print out dokumen nanti kita print makanya langsung ke menu print ada jenis printer yang kita tuju settingan segala macemnya Oke ini kontrol P ini satu dua tiga kontrol key ini adalah untuk menghapus menghapus seperti ini kontrol key menghilangkan apa menghilangkan number format atau numbering library ya itu kontrol key berikutnya kontrol R nah kontrol R itu adalah rata kanan ini kan ini kelihatan seperti ini nih saya rata kiri dulu nih Nah untuk kontrol kontrol R adalah rata kanan R adalah rata kanan nah terlihat bedangannya ini semuanya jadi rata kanan kalau mau rata kiri kontrol L kalau mau rata kanan kontrol R seperti itu ya rata tengah kontrol biar ingat terus ya rata kiri dan kanan adalah kontrol C Oke tadi udah ya kontrol R rata kanan berikutnya kontrol S nah kontrol S itu adalah untuk save makanya kontrol S nya kita pilih kontrol S nah ini ada perlakuan kalau kita belum pernah menyimpannya maka akan keluar menu save S itu mau disimpan seperti apa tapi kalau kita sudah pernah menyimpan file tersebut kita pilih kontrol S maka otomatis bisa akan menyimpan nama file tersebut Oke kontrol S ya untuk menyimpan Oke berikutnya adalah kontrol T kontrol T itu adalah untuk kalau kita lihat nih sama seperti ini spesial hanging 1,27 ini maksudnya kontrol T ya seperti ini beda berikutnya adalah kontrol u kontrol itu adalah untuk anda lain atau garis bawah seperti ini kita contoh solot dulu ya cara mengetahui penggunaan keyboard sampai sini deh Nah kalau kita pilih kontrol u maka akan garis bawah ya oke berikutnya kontrol V nah kontrol itu adalah untuk mengkop mengkopi dan mempastikan pastikan ya ini seperti ini saya misalkan saya contohin dengan solot ini aja dulu ya untuk mengkopi adalah kontrol C nah untuk mempastikan nah disini misalkan kontrol V nah seperti ini ya berikutnya kontrol W kalau kontrol W maka Microsoft Wordnya itu akan ditutup karena kita belum pernah menyimpan maka ada permintaan ini di klik down save berarti akan hilang dari senkap obis file lebih temporary available udah akan hilangnya terlalu banyak saya kalau disini akan save semuanya oke itu kontrol W untuk menutup hai 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 saya yang kita buka nah berikutnya adalah kontrol X nah misalkan begini ya supaya kelihatan beda nih saya kasih warna dulu lah kuning misalkan S terlalu ini ya warna merah aja lah ini kan ada di paragraf yang kedua ya kontrol S itu adalah untuk memindahkan kalau copy atau menggandakan kalau X itu untuk memindahkan bisa disebut cut sama saja ya nah silangkan ada di sini misalkan ini namanya memindahkan kalau copy menggandakan ini tadi kontrol X ya hilangnya nah ini disorot kontrol X tempatkan di sini ada di sini ada di sini berarti kontrol V nah yang berikut adalah kontrol Y kontrol Y itu adalah mengulang perintah yang terdahulu tarikan copy ya di kan lagi ya kan lagi ini kontrol Y ini saya kontrol itu ada terus kontrol itu adalah untuk mengulang perintah Ridho maksudnya Ridho adalah untuk mengulang perintah yang terlalu sedangkan kontrol Z adalah untuk membatalkan perintah yang telah kita lakukan ini kan banyak nih karena tadi kontrol Y semuanya Ridho Ridho itu untuk mengulangkan sedangkan kontrol Z adalah ini sedangkan kontrol Z adalah berarti undo membatalkan makanya kini kita kita lho ini kalau udah banyak nih kontrol Z ya Oh membatalkan perintah ya tuh ya oke kelihatan kan saya rasa cukup jelas nah mudah-mudahan dapat mengerti jangan lupa ke kasih komentar di video saya like video saya subscribe channel saya dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video saya yang berikutnya semoga bermanfaat mohon maaf bila ada penggunaan kalimat yang kurang tepat Bila hitau pikul hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 sub indo by broth3rmax